Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat menonton Forza Inter Oke, kembali lagi di channel Forza Inter Dan seperti biasa, ulasan kali ini tentang kemenangan Inter melawan Saktar Donetsk di Group Liga Champion Atau UCL Group Stage di pekan kelima Dan Alhamdulillah Inter bermain di kandang melawan Saktar Inter berhasil menang dengan skor meyakinkan 2-0 Oke, mungkin teman-teman sudah melihat video cuplikannya, goalnya Di channel-channel Youtube yang bertebaran ini Dan disini pertama-tama saya pengen ngebahas dari ininya dulu Jalan dan pertandingan Jalan dan pertandingan itu singkat aja Jadi si Moni Inzaghi menurunkan kesebelasan ataupun susunan pemain yang hampir sama Dengan susunan pemain saat bertanding melawan Napoli Dan menariknya disitu ada Edin Zeko di lini serang Diduetkan dengan Lautaro Nah, di pertandingan sebelumnya kan Edin Zeko itu sempat cedera Kepalanya diperban ya kan Kepalanya diperban tapi nggak begitu parah Dan ternyata di pertandingan ini dimainkan Saya kira Lautaro duet sama Korea Karena duet Lautaro dan Korea ini Waktu lawan Napoli itu keren banget Tapi pertandingan melawan Saktar ini Mainnya Zeko itu luar biasa Saya juga sempat bingung, sempat jengkel Ini orang Saya itu berharap Zeko itu diganti di babak kedua Tetapi Inzaghi punya keyakinan dan punya strategi yang betul-betul kita tidak sangka ya Dan ternyata Zeko tetap dimainkan Akhirnya Zeko berhasil menjadi penentu kemenangan Karena Zeko mencetak dua gol Luar biasa Cetak dua gol Itu dalam pertandingan itu di babak kedua Dua-duanya dia cetak ya Jadi gol pertama Edin Zeko di menit ke 61 Gol kedua di menit ke 67 Hampir Cuman tujuh menit dia berhasil mencetak dua gol Dan menariknya Semua gol Zeko ini Ada peran khusus dari seorang sayap murni Pemain inter yaitu Perisik Gol pertama itu kontribusi dari Perisik Dan gol kedua juga murni Asis dari Perisik Keren pokoknya Teman-teman kalau sudah lihat videonya Betul-betul mainnya Perisik waktu lawan Saktar ini luar biasa Keren sekali Nah Tetapi sebelum itu terjadi Sebelum Zeko mencetak dua gol Ada dua gol lagi yang tidak sah Atau tidak diakui oleh Wasid Karena berpotensi pelanggaran ya Gol yang pertama itu Dari Perisik sendiri Ya Dia Sempat merayakan kemenangannya Tetapi di anulir Wasid Terus yang gol kedua dari Lautaro Golnya Lautaro ini keren sebenarnya Perisik juga keren golnya itu Itu Bola sekelimit di depan gawang Tetapi berhasil dia tendang dengan jarak dekat Dan melewati kolong dari kiparnya Saktar Nah Kalau golnya Lautaro Itu lebih keren lagi Karena tendangan volley Rumpan crossing Tendangan volley Yang Bisa dibilang itu tinggi loh Lautaro itu kan tidak tinggi-tinggi sama Pendek dia Tapi bolanya itu tinggi Tendangan volley Wah keren Tapi sayangnya Itu dianggap langgaran Karena sebelum dia mencetak gol Dia sempat Apa Mendorong pemainnya Saktar Backnya Saktar Ini Sayang sekali Kalau Lautaro itu cetak gol juga Bah Pasti beda Jalan pertandingan pasti beda Kemungkinan Zeko bakal diganti Karena golnya Lautaro dianulir Maka Zeko Tetap main ya Betul-betul kita tidak nyangka Padahal Saya lihat di mana Facebook Di IG Ataupun di Telegram Orang-orang banyak komen sudah Ganti Zeko Zeko buntu mainnya Wonder Kid kita ganti Aduh pokoknya macam-macam Tapi ternyata pasti nyetak gol Dibangga-banggakan Ya Netizen seperti itulah Netizen ya Nah Selain Zeko Ada catatan menarik juga Dari Mantan Kapten Inter Yaitu Ranocia Jadi Ranocia ini punya catatan menarik Yang dan unik Jadi Selama beberapa pertandingan Gitu Setiap dia main Inter selalu Inter tidak pernah Tidak pernah kalah Ya nanti catatannya Saya taruh disini Ini Sudah bertebaran di media sosial Facebook Instagram Dan di Youtube Sudah banyak Rekor dari Ranocia yang cukup unik Jadi kalau dia main Inter itu Menang Atau seri Tidak pernah kalah Mau dia masuk dari Babak pertama Mau dia masuk dari Babak kedua Ini kan pemain yang hampir terbuang Sebenarnya Mantan Kapten Inter ini Sebelum Handanovi kan dia jadi Kapten tuh Tapi Semenjak datang Inzaghi Memang Banyak perubahan Dari Ranocia Jadi dua pertandingan terakhir ini Sebelum lawan Saktar Dia juga bermain Melawan Napoli Penampilannya Keren Pokoknya Mantap Jadi Dengan kemenangan 2-0 ini Kita cukup Berbangga Kita cukup Bersemangat Karena Di pertandingan lain Saktar Menghadapi Real Madrid Saktar kalah Real Madrid Menang 3-0 Atau 4-0 Nah Otomatis membuat Inter Berhasil Lolos Untuk Pertama kalinya Setelah sekian tahun Lamanya Tidak pernah lolos Di Fase Apa Knockout Atau Fase Ini Grup Liga Champion Nah Jadi ini juga Sesuatu Menjadi Apa ya Kebanggaan Untuk Simone Inzaghi Karena Pelatih sebelumnya Si Antonio Conte Berhasil Memberikan Inter juara Setelah 10 atau 11 tahun yang lalu Terakhir kali juara Dia Memberi Apa Dia membuat Inter juara Untuk pertama kalinya Tapi Tidak bisa Mampu Berbuat banyak Di Liga Champion Salah satunya Tidak bisa lolos Dari Fase Group Nah Tapi di jamannya Si Simone Inzaghi Ini Musim pertamanya Si Simon Simone Inzaghi Kita sebut Simon saja Biar singkat Baru musim pertama Dia sudah berhasil Membuat Inter Lolos Di Fase Group Liga Champion Ini sudah menjadi Catatan penting Dan prestasi Tersendiri Ya Tetapi Perlu di Apa Perlu diperhatikan Atau Tanda kutip Conte Selama dua musim Sudah memberikan gelar Sedangkan Inzaghi Belum ada memberikan gelar Karena juga Satu musim Belum selesai Dia menangani Inter Jadi kita Tidak Terlalu Jangan terlalu Apa Jangan terlalu Apa ya Bahasanya Jumawa Atau Mengangkat-angkatkan Inzaghi Sebentar Karena musim Belum selesai Pertarungan Ataupun Perjalanan Masih panjang Ini Cuma menjadi Bumbu-bumbu Untuk penyemangat Aja Oke Nah Menariknya lagi Nanti Pekan terakhir Di Pekan ke-6 Liga Champion Grup Liga Grup Liga Apa Grup State Liga Champion Inter akan berhadapan Dengan Real Madrid Di kandang Real Madrid Itu pertandingan Tidak menentukan Tetapi Itu juga masih penting Kenapa saya bilang penting Kalau misalnya Inter bisa mengalahkan Madrid Di Pekan terakhir Liga Champion Nanti Grup Liga Grup State nya Inter bakal Berada di posisi pertama Nah Kalau udah posisi pertama Dia bakal menghadapi Lawan-lawan yang Bisa dibilang Nggak Nggak kuat-kuat amat Tetapi Kalau dia jadi runner up Dia kalah Nanti lawan Real Madrid Di pertandingan terakhir Potensi Untuk bertemu Klub-klub besar Itu sangat besar Tapi Mungkin saya beda sendiri Dengan teman-teman yang lain Beda teman-teman Interisti Kalau menurut saya Mungkin Ini kan udah pasti lolos nih Mau jadi juara grup Atau mau jadi runner up Nggak apa-apa lah Intinya fokus ke Seri A Karena di seri A juga Inter masih posisi ketiga Ya kan Jadi Meskipun lawannya Madrid Mungkin bisa jadi kesempatan Untuk pemain-pemain cadangannya Inter Untuk Ya bermain lah Diberi kesempatan ya kan Karena Rotasi ini perlu Dari pekan pertama Kalau kita perhatikan Dari pekan pertama Sampai pekan Ke 13 atau 14 ini Susunan pemainnya Inter itu Nggak beda-beda jauh Selalu sama Itu-itu juga orangnya Dari kipar Ya kipar kayaknya Nggak pernah diganti Anda Novik ya Dari kipar back Paling 1-2 Rotasi gelandang Apalagi Barela Brozo ini Selalu inti Ya kan Barisan depan Atau striker Zeko Lautaro Itu-itu aja Ya kadang-kadang Diganti Sama Korea Atau Sanchez Nah jadi Sebenarnya Rotasi itu perlu ya Karena kita Melihat sih Pertandingan Inter ini kan Bukan cuma Satu kompetisi Liga Itali Liga Champion Belum lagi nanti Coppa Itali Jadi cukup berat Apalagi dalam Satu minggu Kadang Inter main Dua kali Semoga aja Bang Simon Simon Inzaghi Bisa mengatur Bisa Bisa apa ya Bisa memberikan Kita ketenangan Ya kan Meskipun bukan Pemain inti Yang dipasang Tetapi bisa meraih Hasil yang Cukup Atau Memuaskan Memuaskan Yang menang Oke Jadi Ulasan Singkat dari saya Mungkin cukup Itu aja Sebenarnya masih banyak Mau dibahas Tapi untuk Pertandingan Inter Versus Saktar Kita sudah Euphoria nih Sudah Senang semua Ya kan Yang penting Lolos aja lah Dulu Intinya Yang lain-lain Blah-blah-blah Gak apa-apa Belakangan Nomor 2 Kalau sudah lolos Kita sudah bisa Bangga Karena sudah Berapa tahun Baru bisa lolos Dari Group Liga Champion itu Oke teman-teman Nanti kita bakal Bahas lagi Karena pertandingan Berikutnya Di Liga Itali Juga Inter harus Fokus melawan Venezia Venezia atau Venezuela Eh Venezia Di Liga Itali Juga harus tetap Fokus Karena Posisi ketiga Kita juga rawan Di bawah Ada Atlanta Yang Terus Mengikuti Dan di atas kita Ada Milan Dan Napoli Dengan jarak 4 poin Terima kasih Untuk teman-teman Inter Terisi sejati Jangan lupa Tetap terus Dukung Inter Mau menang Kalah seri Dan bla 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 Tetap Interisti Karena kita adalah Interisti sejati Oke Terima kasih Untuk sudah Meluangkan waktunya Menonton video ini Dan jangan lupa Didukung Oke Sesama Inter Langsung aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Forza Inter Per Sample Bismillahirrahmanirrahim Oke 1 2 3 Sampai jumpa